Halo semuanya, kembali lagi di channel Nara Derita Nah di video kali ini Gua baru aja kedatangan barang yang Mungkin kalian udah tau lah ya Karena ada di sebelah gua Dan ada di thumbnail kali ya Ini barang yang baru aja dateng Ini adalah Mikrofon Cardiodit Cardiodit Ya Cardioid ya Cardioid Cardioid ya, Cardoid Apa sih? Susah banget gini Atau mikrofon shotgun ya Yang versi dari Boya BYMMO Nah disini gua mau bahas Yang KW-nya Atau yang bisa disebut OM-nya Atau OM Kalau dari produk yang dijual Di tokonya sih namanya OM Dia yang nyebutnya OM Atau OM 1x1 Biasalah kualitas terbaik lah pokoknya kayak gitu Nanti gua sertain linknya Di deskripsi lah Yang menarik adalah Harganya dia ini Hanya setengahnya dari Yang asli Yaitu Rp300.000 yang asli Dan yang ini gua kemarin dapet Itu flash sale ya Rp150.000 Jadi gua beli Dan sekarang lagi gua tes Gimana sih Kualitasnya dan perbedaannya apa Dengan yang aslinya Karena ya harganya Setengahnya Apakah ini lebih layak dibandingkan Kita beli yang aslinya Atau yang Boya Oke langsung aja kita bahas Dari packagingnya ya Kalau dari packagingnya Udah keliatan banget perbedaannya Yaitu Yang KW atau yang OM itu Desainnya udah beda Nama Boyanya udah gak ada Dia pake Ya universal Cardioid Mikrofon doang Gak ada tulisan Boya BY-MM1 Gak ada Dan warnanya juga beda Yang Boya kan warnanya Putih sama biru Kalau yang OM ini warnanya merah sama putih Hitam Ada itunya Nah kalau dari contactnya udah keliatan jelas ya OMnya Terus kita bahas untuk segi fisiknya ya Kalau perlengkapannya sama aja Dia dapet Winsightnya Terus kabel yang audio jacknya Itu ada dua Yang satunya yang bisa diulur panjang itu Sama yang satunya yang pendek tapi fix Dia gak bisa diulur Gak ada kayak pairnya gitu Terus ada Apa lagi ya Oh iya Ini Dia dapet sama juga Untuk stand Atau holdernya di kamera Itu dapet juga Nah Perbedaannya kalau yang OM ini Ini menurut gue ya Dia kualitasnya lebih baik ya Karena dia lebih tebel Lebih solid Dibandingkan dengan yang Oli Karena yang Oli itu Dia kerasa lebih tipis Dan Jujur punya gue sendiri Udah patah ya Gak tau patahnya kenapa Tiba-tiba pas gue ngecek Kok udah patah aja gitu Dan ya Jelas kualitasnya dia kayak Lebih ringkih Dibandingkan yang OM Yang OM itu lebih tebel Nah untuk Fisik dari Boyanya sendiri Atau Micnya Kalau menurut gue Kurang lebih 11-12 ya Tapi kalau yang di Boya Dia Finishingnya lebih Lebih solid Warna itu lebih Lebih tajam ya Kalau menurut gue Warna lebih tajam Kalau yang Boya Dari yang OM Itu warnanya agak sedikit pucat Terus Perbedaannya lagi Di bagian atasnya Atau pesaringan Untuk mikrofonnya ya Di bagian atas itu Kalau yang Boya itu Lebih rata Lebih Pokoknya dia lebih rata semua Kotak-kotak Hasilnya itu Lebih clean Gak keliatan Murahan Terus Di bagian samping-sampingnya Kalau kita lihat detail Kita zoom sedikit Itu di bagian samping Yang sebelah kiri Itu juga keliatan Saringannya Lebih tebal ya Lebih rapih Dibandingkan dengan OM-tati Secara Blood quality-nya Kurang lebih sama Cuma beda Finishingnya doang Beratnya pun Kurang lebih Hampir sama ya Berhubung gue Gak punya Timbangan Jadinya ya Gue pakai feeling aja Keduanya beratnya sama Dimensinya juga Kurang lebih sama Malah sama persis Kalau bisa dipilang Cuma ya Finishingnya aja Sedikit perbedaan Dan sebenarnya Gak terlalu notice ya Terus di bagian bawah itu Yang Boya Dia ada tulisan Boya Bukan Boya Pokoknya ada tulisan Boya M1 Kalau yang OM itu dia polosan Gak ada tulisan apapun Ya Sebenarnya itu Gak terlalu Mengaruh sih Karena kan Kalau ditutupin Winshieldnya Dia bakal ketutup Dan gak keliatan Udah Kalau dari Sengi fisik Dan perbedaannya Kurang lebih Kayak gitu aja sih Gak ada perbedaan Yang Yang terlalu kentara Itu udah kentara banget sih Sebentar Tapi Gimana hasilnya Nah Sekarang ini Gue lagi pake Mikrofon yang OM Nah Bagaimana Jari suaranya Yang OM ini Ini Kalau gue pertama Pembukaan Sampai Penjelasan produk ini Gue pake mikrofon Dari yang OM Nanti kalau penutupnya Gue bakal Ganti Mikrofon yang Boyanya Nanti kalian bisa tau Gimana perbedaan Suaranya Dan Disini juga gue Melakukan pengetesan Di luar ruangan Yang banyak anginnya Nanti Bakal kalian cek sendiri Dan nilai sendiri Gimana kualitasnya Nah videonya Kita bisa lihat sendiri Ini dia Oke Jadi Ini adalah tes Menggunakan Ini kalau gue Yang Boya Yang Boya artinya Yang BBY MM1 Nah Sekarang Gue lagi di jarak 1 meter Kurang lebih dari Kamera Dan ini Gak pake Wineshilt Kayak gini Dan Dia Gimana Apakah Di sini Ada Angin Banyak Yang Apakah Kalau Angin Yang Dalam Di bawang Nah Disini Kita Maka Pake Angin Nah Sekarang Udah Pake Wineshilt Dan Sekarang Angin Masih Tetap Banyak Dan Masih Juga Di Jarak 1 meter Dari Kamera Bagaimana Hasil Dari Suaranya Apakah Suara Angin Lebih Terdam Dari Pada Sebelumnya Karena Anginnya Banyak Banget Dan Sekarang Kita Mau Ganti Ke Mic Yang OM Atau KW Dari Boya MM1 Ini Langsung Kita Ganti Nah Oke Sekarang Sudah Pake Yang KW Dan Yang Kondisi Masih Nama Gua Di Jarak 1 Meter Dari Kamera Dan Haki Masih Banyak Dari Segala Arah Dan Ini Gua Belum Pake Winshilt Masih Pake Pelanjangan Belum Ada Winshilt Seperti Ini Nah Sekarang Gua Pake Winshilt Masuk Kita Pakai Lagi Dan Winshilt Sama Yang Yang AW Maupun Yang Sama Sama Saja Jadi Langsung Aja Kita Pasang Oke Jadi Setelah Udah Dipasang Winshilt Dan Nanti Kita Tunggu Angin Dulu Nah Angin Dari Dateng Dan Gimana Suaranya Apakah Peredam Lebih Bagus Di Yang Pake Winshilt Atau Nggak Dan Ini Adalah Yang KW Yang Harganya Setengah Dari Yang Asli Boya MM1 Yang Ini Dan Anginnya Banyak Banget Nih Ini Kenapa Gua Pake Jarak Satu Meter Aja Karena Sejatinya Mix Shotgun Itu Untuk Yang Deket Deket Aja Tidak Terlalu Jauh Karena Kalau Terlalu Jauh Dia Bakal Hilang Suaranya Karena Apa Insinya Kurang Lagi Satu Meter Aja Dan Ini Anginnya Banyak Banyak Nih Jadi Gimana Hasilnya Kalian Bisa Nilai Sendiri Di Video Ini Karena Di Video Ini Bakal Nggak Gua Gain Suaranya Dan Bakal Gua Masukin Langsung Tanpa Di Edit Segala Macem Ya Jadi Hasilnya Kalian Bisa Nilai Sendiri Nah Gimana Hasil Suara Dari Perekaman B1 Yang KW B1 BY MM1 KW Dan Sekarang Ini Gua Lagi Ngetes Pake Yang Original Yang BY MM1 Dan Sekarang Udah Gua Ganti Dan Gimana Hasilnya Dan Gimana Suaranya Perbedaannya Dengan Yang Sebelumnya Gimana Apakah Ini Lebih Bagus Apakah Karena Ini Orange Jadi Lebih Bagus Atau Kurang Lebih Sama Aja Ya Kalian Bisa Nilai Sendiri Kalau Menurut Gua Keduanya Kurang Lebih Sama Mirip Bahkan 11 12 Mirip Banget Pokoknya Jadi Kesimpulan Gua Kalau Bisa Simpulin Worth It Untuk Harga Setengah Worth It Tapi Gatau Ya Kalau Sekarang Harganya Udah Normal Karena Gue kemarin Beli lagi Flash shell Dan Semoga Emang Harganya Segitu Terus Dan Sekian Gitu Ajalah Pokoknya Kalau Menurut Gua Dengan Harga Setengahnya Dari Original Original Menurut Ini Sangat Worth Karena Kualitas Kurang Lebih Sama Desain Sama Bahkan Yang Handlenya Itu Atau Kok Handle Pokoknya Yang Pokoknya Holdernya Oh Ya Holdernya Holdernya Itu Kurang Lebih Dia Lebih Solid Dibandingkan Yang Original Karena Yang Original Agak Sedikit Ringgih Oke Jadi Gitu Aja Buat Video Komparasi OEM Sama Yang Original Tentang Mikrofon Kardioid 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 Itulah Pokoknya Oke Terima kasih Terima kasih Monton Mohon Maaf Kalau Banyak Salah Karena Agak Susah Banget Kayaknya Atau Guanya Sendiri Yang Susah Ngomong Ya Oke Jadi Gitu Aja Terima Kasih Teman Tonton Like Kalau Suka Video Ini Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Kalau Belum Sampai Ketemu Di Video Saat Ini Bye Bye Mulut Ya